Pemberian remisi ini berlangsung di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Mataram. Dalam upacara pemberian remisi itu, hadir Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi, Kekanwil Kementerian Hukum dan HAM, Nusa Tenggara Barat, Sefiel Akmili, serta sejumlah petugas lapas. Sebanyak 1.313 narapidana mendapat pengurangan masa tahanan, 17 orang di antaranya langsung dinyatakan bebas. Narapidana yang peroleh remisi sudah melalui prosedur penilaian pemberian remisi, menurut ketentuan Undang-Undang. Sementara Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi menilai lapas Mataram sudah selayaknya direlokasi ke tempat lain, karena sudah tidak layak lagi berada di tengah kota. Relokasi tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, mengingat dana pembangunan lapas baru sudah dianggarkan pemerintah daerah. Lepas yang dibangun penjajah Belanda ini idealnya menampung 250 orang, namun dipaksa menampung hampir 800 orang, sehingga relokasi lepas harus segera dilakukan.